Intro Halo Nagama, selamat datang di channel Anime Opie Yes, akhirnya full spoiler One Piece chapter 1075 sudah diberikan oleh Redon Ya, seperti yang dijelaskan oleh Redon pada full spoiler kali ini Ada beberapa tambahan yang cukup menarik yang terjadi di chapter 1075 Salah satunya adalah Akhirnya, sang pengkhianat digubu Dr. Vegapang mulai melancarkan aksinya kembali Ya, perlahan tapi pasti, pengkhianat tersebut bukan hanya mengincar keberadaan Dr. Vegapang Namun juga mengincar segala akses dan sistem keamanan yang ada di pulau Egghead Dengan menghancurkan laboratorium milik Dr. Vegapang Jelas sabotase yang dilakukan oleh sang pengkhianat ini menandakan jika dirinya paham betul dengan kelemahan sistem keamanan yang ada di pulau Egghead Lalu sampai disini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah Siapakah sosok pengkhianat ini? Apakah mungkin dia adalah salah satu kloningan Dr. Vegapang? Atau justru Karibola yang secara diam-diam melakukan sabotase sama seperti hanya ketika di Arjuano? Nah, akan kita bahas nanti oke? Yang jelas, bukan hanya soal pengkhianat saja yang menjadi sorotan di chapter kali ini Tetapi, Rob Luchi dan Kaku yang sudah sadar kembali justru meminta kepada Luffy dan Zoro untuk dibebaskan Alasannya sih karena dirinya ingin membantu Luffy dan Zoro untuk melawan Seraphim Wah, sepertinya Rob Luchi benar-benar meremehkan kekuatan baka Senjou dan Marimo Jelas permintaan kocak Rob Luchi ini kemungkinan besar hanyalah sebuah siasat untuk meloloskan diri Lalu apakah nantinya Luffy dan Zoro akan membebaskan Rob Luchi dan Kaku? Serta kejutan apalagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1075 kali ini Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah, jika sudah terima kasih banyak dan mari kita mulai One Piece chapter 1075 kali ini mendapatkan judul Lapo Fasted Game Nah, judul chapter kali ini masih sama seperti pada bocoran spoiler sebelumnya ya Yang kemungkinan besar akan menunjuk pada sebuah permainan yang sedang dimainkan oleh sang penghianat Tentu saja hal ini juga akan berhubungan dengan beberapa kejadian aneh dan berbahaya Selama petualangan kelompok bajak laut topik jerami di Arso Egghead kali ini Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan sebuah cover story yang melanjutkan kisah petualangan keluarga Jirma Dabelsic Yang sudah memasuki volume ke-31 Nah, di cover story kali ini kita akan melihat pertemuan pertama Dr. Vegapang dengan para Gorosai Dimana hal ini yang pernah disinggung sebelumnya oleh Gorosai Saturnus ketika ditanya oleh Admiral Kizaru Dan tidak menutup kemungkinan juga Inilah awal mula bagaimana Dr. Vegapang bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia Karena seperti yang kita tahu, pada manga One Piece chapter 1066 Dr. Vegapang pernah menolak keras ajakan Monkey Dragon untuk bergabung dengan organisasi Revolutionary Army Menurut Dr. Vegapang, satu-satunya pihak yang bisa membantunya mengembangkan dan mensupport segala penelitiannya Adalah pihak pemerintah dunia Lalu kemudian masuk pada inti cerita Di awal chapter memperlihatkan kekacauan yang semakin menjadi di pulau Egghead Di sini, Vegapang Saka kemudian mencoba untuk menghubungi Vegapang Pitagoras Namun panggilan Vegapang Saka tersebut tidak direspon oleh Vegapang Pitagoras Di saat yang bersamaan, Vegapang Saka kemudian melihat sebuah bayangan yang mencurigakan di layar monitor Tetapi dengan cepat, orang itu langsung mematikan semua denden muci yang ada di laboratorium Sehingga semua akses CCTV yang dapat dipantau di ruang kontrol mati satu persatu Tentu saja hal ini membuat Saka yang sedang memantau di ruang kontrol Tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi Di sisi lain, panel pun memperlihatkan ekspresi Luffy yang bisa merasakan jika saluran komunikasi terputus Karena suara di airphonenya tiba-tiba menghilang Kemudian Luffy pun langsung menemui Vegapang Saka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Lalu kemudian Vegapang Saka mengatakan kepada Luffy bahwa ada seseorang yang telah mensabotase pulau Egghead Dengan kata lain, semua alat komunikasi dan CCTV yang ada di pulau Egghead Tidak bisa diakses lagi seperti semula Dan tentu saja hal ini pun seolah mengingatkan kita dengan pola yang sama ketika di Arzuano Dimana Karibu pernah melakukan sabotase dengan cara seperti ini Lalu apakah mungkin sebenarnya Karibu lah pelakunya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya bosku Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan beberapa kelompok yang akan mencari keberadaan Dr. Vegapang dan Jewry Bunny Nah ternyata disini kelompok tersebut dibagi menjadi 4 grup Grup pertama diisi oleh Nami, Brooke, dan Vegapang Edison Di saat melakukan pencarian, Nami tiba-tiba menemukan sebuah harta karun berlian Lalu grup kedua diisi oleh Nico Robin, Chopper, dan Vegapang Atlas Disini mereka menemukan organ tubuh manusia Robin pun kemudian dengan sangat santai mengatakan Sepertinya itu tubuh dokter Vegapang Setelah itu grup ketiga diisi oleh Sanji, Jimbe, dan Stasi Mereka berjalan di area pembuatan senjata Disini kita akan diperlihatkan Sanji yang bertingkah kocak di hadapan Stasi Lalu grup yang terakhir diisi oleh Usop, Frankie, Lilith, dan Vegapang Yoke Nah disaat mereka melakukan pencarian Tiba-tiba mereka melihat tubuh Vegapang Pitagoras Ternyata Vegapang Pitagoras berhasil selamat dari ledakan karena berhasil melompat dari tubuhnya tepat waktu Di saat yang bersamaan Vegapang Yoke secara tidak sengaja bertemu dengan Serapim Hancock Vegapang Pitagoras pun kemudian berteriak kepada Vegapang Yoke untuk jangan mendekat Tetapi semuanya sudah terlambat Serapim Hancock berhasil mengubah Vegapang Yoke menjadi batu Serapim Hancock juga diperlihatkan menyerang anggota yang lainnya Sehingga kelompok dari Usop ini pun harus melompat ke bawah untuk melarikan diri Nah tentu saja ini sangat menarik ya bosku Karena seperti yang kita tahu Vegapang Yoke adalah satelit untuk mensuplai semua energi dan makanan ke Vegapang yang lainnya Jadi bisa dibayangkan bukan Apa yang terjadi jika Vegapang Yoke ini tetap dibiarkan menjadi batu begitu saja Kemudian setelah itu Sin pun berganti dan memperlihatkan keadaan di ruang kontrol Nah disini Serapim Kuma dan Serapim Mihawk mulai menyerang secara membabi buta Sementara itu Luffy dan Zoro membawa Robluji dan Kaku serta Vegapang Saka Untuk menghindar dari serangan tersebut Di saat yang bersamaan Vegapang Saka mencoba untuk memerintahkan Serapim Kuma dan Serapim Mihawk Untuk berhenti menyerang Namun sayangnya permintaan Saka tersebut gagal Saka yang menyadari ada sesuatu hal yang aneh Kemudian mengatakan Sepertinya orang yang telah memberi perintah kepada Serapim adalah Vegapang juga Di momen ini juga Robluji dan Kaku yang mendengar ada keributan Mulai sadar kembali Robluji kemudian mengatakan kepada Luffy dan Zoro bahwa mereka harus melepaskan borgor batu laut tersebut Dan bekerja sama Untuk mengalahkan para Serapim Karena menurut Robluji Dirinya akan lebih berguna jika borgor batu laut itu dilepaskan Tentu saja ini hanyalah cara rincik Robluji Untuk dibebaskan dan selamat dari serangan Serapim Chapter pun kemudian ditutup dengan jawaban Luffy dan Zoro yang cukup nyeleneh Dengan menunjukkan raut wajah jijiknya Seperti Oden dan Shirohige Nah karena tidak ada kata-kata mutiara di akhir chapter Chapter 1076 pun akan rilis di minggu depan ya bosku Oke itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1075 And see you next time Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax